Di saat kita upload video ke youtube, untuk video kita itu bisa muncul di halaman beranda dan direkomendasikan Tentunya kita masuk dulu ke lingkasan ya, kita cek di lingkasan ini Nah, ini adalah tampilan video-video kita yang terpopuler ya Lalu kita disini kita masuk langsung ke, ini kan dalam 28 hari terakhir ya, kita masuk ke settingan yang 7 hari terakhir ya Nah, apabila sudah muncul tampilan 7 hari terakhir, nah itu tandanya video-video ini yang paling atas yang sering ditonton dalam 7 hari terakhir Nah, kita lihat disini ya, jangan langsung kita lihat dulu ya, disini Nah, disini dari peningkatan menurut jumlah penayangan ya, kita lihat disini penayangan kalau menurut saya ini kurang begitu bagus ya Dan rata-rata durasi tonton pun ini sangat minim ya, 1,45% ya Lalu kita buka lagi video yang lainnya, kita cek disini Nah, ini juga kurang maksimal ya, karena durasi tonton hanya 2,21 Tidak sesuai dengan isi video kita itu yang durasinya 9 menit atau 10 menit Lalu kita buka lagi yang paling bawah disini ya, yang ini, coba kita lihat disini Nah, dilihat dari penayangan lumayan meningkat ya, dan rasio klik dari tayangan pun hampir 10% lebih Dan disini rata-rata durasi tonton 2,55% Itu tandanya video ini sangat bagus dan selalu bertambah peornya di setiap hari karena direkomendasikan dan selalu muncul di halaman beranda ya Jadi yang harus kita perhatikan, kita harus bisa membuat video seperti ini lagi ya Karena penonton kita itu menyukai video ini Nah, apabila kita membuat video tidak sesuai yang diinginkan dengan minat penonton Saya yakin video kita itu tidak akan direkomendasikan ya Video kita itu akan selalu sepi penontonnya Dan setelah itu kita mengetahui video ini yang harus kita buat selanjutnya ya Karena ini dalam 7 hari terakhir sering ditonton video ini Nah, kita buat lagi video ini Nah, setelah itu kita bisa menggunakan Ini ya Dari pertama kita sebisa mungkin cari tempat yang sama mirip dengan tanmel disini ya Kita gunakan lagi tanmel ini Dan judul kita gunakan judul yang ini Usahakan kita pakai judul yang ini Untuk pengisian deskripsi disini Nah, untuk pengisian deskripsi Mungkin ini kan dalam 7 hari terakhir Kita bisa menggunakan Kata kunci yang baru di penelusuran youtube Kita cari yang terbaru ya Kita keluar dari aplikasi youtube studio disini Kita keluar dulu ya dari aplikasi youtube studio Masuk ke youtube Nah, di penelusuran youtube ini Atau di pencarian youtube ini Kita ketikan disini Sesuaikan dengan isi konten kita ya Apabila isi konten kita itu tentang masak Kita masukkan tutorial masak Atau misalkan tentang vlog Kita masuk ke pencarian vlog ya Dan tentang mancing Usahakan kita masuk ke Tutorial mancing Ataupun Mancing mania ya Nah, disini Karena disini saya masuk ke pencarian solo camping Nah Camping Terbaru Ini adalah Kata kunci Kata kunci yang memang Solo camping Sesuai dengan Yang kita cari ya Kita masukkan ke dalam Kolom deskripsi Di kolom deskripsi yang ada di youtube studio tadi ya Nah, disini kita tangkap layar Kita tangkap layar dulu ya Karena disini Kita tinggal menangkap layar Nah, setelah itu Kita masuk lagi tadi Solo camping terbaru ya Terbaru Kita masuk Disini ke pencarian Lalu kita masuk ke titik 3 Dan filter ya Karena kita membutuhkan video yang Minggu ini Kita masuk kapan saja Dan kita masuk ke minggu ini Terapkan ya Nah, ini adalah video-video yang Sering ditonton di dalam Waktu minggu-minggu ini ya Nah, kita Bisa Menyalin Link video ini Kita masukkan ke dalam Kolom deskripsi yang ada di Youtube studio ya Nah, setelah kita tadi masuk ke pencarian youtube Solo camping terbaru Dan sudah menyalin video ini Kita keluar Masuk lagi ke aplikasi youtube studio ya Lalu kita masuk lagi ke video yang mau kita edit ya Disini Lalu kita pilih tanda pensil Semisalnya ini Sobat semua baru menguploadnya ya Kita masuk ke Sudah pengisian Tandmail Sudah pengisian judul Kita pengisian deskripsi ya Kita tadi kan sudah Menyalin link dan Screenshot ya Kita usahakan Kita isikan Di bawah ini Kita samakan Tadi solo camping terbaru ya Kita masukkan disini Solo camping Terbaru Usahakan Harus Rajin seperti ini ya Agar video kita itu bisa direkomendasikan Lalu solo camping terbaru 2022 Nah terus Seterusnya mungkin Kalau memang Mancing Akan muncul kata-kata Mancing mania terbaru ya 2021 Atau 2022 Terbaru 2022 Karena apabila kita Tidak membuat Deskripsi seperti ini Sulit ya Kita kasih koma Lalu solo camping Terbaru 2021 Apalagi banyak ya Mungkin solo camping Horror terbaru Harus telaten ya Karena ini demi Video kita itu bisa direkomendasikan Oleh pihak youtube Dan akan dimunculkan di halaman Beranda youtube ya Setelah ini semua selesai Semisalkan Kita tempelkan link Video yang tadi ya Yang tadi Minggu ini Banyak ditonton Kita tempel disini Di tengah-tengah Nah Lalu kita kasih koma Di sini kita masukkan lagi Tadi Solo camping Jeli terbaru Apabila sudah Seperti ini Jadi buat sobat-sobat youtube ku Apabila sobat semua males Menulis deskripsi seperti ini Mungkin terlalu banyak Jadi disini pun kita bisa mencari Video-video yang memang Viewernya banyak Kita bisa gunakan ya Nah Apabila kita semua Masuk lagi ke aplikasi youtube ya Disini Nah Lalu kita masuk ke Pencarian Disini Semisalkan solo camping Dan kita cari video kita ya Untuk menyalin link video kita Yang memang viewernya banyak Kita cari disini Usahakan sampai ketemu Nah Semisalkan ini channel saya Dan kita cari penontonnya Yang paling banyak disini Atau yang memang Durasi tontonnya sangat tinggi ya Mungkin yang tadi ini kan Kita tinggal Bagikan ya Untuk menyalin Deskripsi ini Kita masuk ke Google Chrome Nah lalu kita buka aplikasi Google Chrome Lalu masuk langsung ke youtube ya Disini Di pencarian youtube ini Kita tinggal Tempelkan link video yang tadi Sudah disalin Dan dicari Untuk kita ambil Deskripsi Kita tinggal Salin disini ya Salin disini ya Semua Deskripsi ini sangat mudah untuk menyalinnya Apabila di youtube studio ya Jadi kita tidak usah capek lagi ya Nah setelah itu kita menyalinnya Kita salin Kita tinggal tempel lagi di video yang tadi ya Kita tempelkan di video yang baru kita upload ya Apabila kita sudah masuk ke pencarian youtube Dan mengisikan kata kunci Lalu kita menambahkan juga kata kunci disini bisa ya Kita tinggal tempelkan disini Dan itu saya lakukan setiap saya upload video Jadi saya tidak capek untuk mengisikan deskripsi seperti ini ya Kita tinggal tempel aja di bawah tag ya Di bawah tag ini Tempel Lalu kita simpan Dan usahakan Harus perhatikan juga yang pengisian desk ini ya Tag ini ya Perhatikan Agar channel kita itu bisa direkomendasikan Masukkan juga nama channel Yang memang sesuai dengan isi konten kita Secara otomatis video kita akan terbawa Viewernya itu Ya Banyak Semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh